Selebgram Nabila Isma melayat dan bertemu kembali dengan mendiang kekasihnya, Eril, putra selulung gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, disemayamkan di rumah duka gedung Pakuan Bandung. Kehadiran Nabila Isma sempat terekam kamera kompas TV saat menyiarkan kedatangan jenazah Eril di tanah air pada minggu 12 Juni malam hari. Sementara itu tribuners momen Nabila menghampiri peti jenazah Eril juga dibagikan ulang oleh warganet. Video tersebut menyebar di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok at Quenvi pada minggu malam hari. Dalam video, Nabila tampak berjalan pelan menuju peti jenazah. Ia terlihat didampingi beberapa wanita yang sekaligus memegangi tangannya. Ketika hampir menuju peti, Nabila terlihat tak kuasa berdiri hingga terduduk lemas. Ia pun ditenangkan oleh beberapa orang yang ada di sana. Pada video berikutnya juga tribuners, akun at Quenvi terlihat membagikan momen ketika Nabila duduk di hadapan peti jenazah. Oke tribuners, demikianlah berita populer tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer tribun Manado hari ini. Saya Injilita Karur dan sampai jumpa!